Halo teman-teman semua selamat datang di channel King tutorial dan kali ini gua akan memberikan segi tutorial tentang shaper tool jadi apa itu shaper tool kita membuat sebuah shape atau sebuah objek dengan keinginan kita sendiri dengan bentuk gambar kita sendiri ya jadi contohnya kayak gimana langsung aja kita ke shaper tool di sini shaper tool kalian bisa lihat di sebelahnya naif ya kalau sebelumnya tutorial yang kalian tonton itu naif tool di sebelahnya itu ada namanya shaper tool jadi shaper tool ini bisa membuat shape atau bentuk objek sesuai dengan yang kita inginkan jadi contoh disini gua bikin sebuah lingkaran nah itu lingkarannya sesuai dengan apa yang gua mau kayak gitu ya jandung seperti gini ya kan atau mungkin pengen bikin kotak ini kalau bikin kotak gini bukan kemudian kita juga bisa membuat segitiga misalkan atau pengen bentuknya begini atau bisa kalau kalian pengen bentuknya gini eh rumah jadinya poligon ya kalau mungkin gambar kalian enggak terlalu bagus-bagus alat eh ah akhirnya dari Adolf Illustrator ini Adolf Illustrator ini akan membenarkan bentuk objeknya yang sekiranya mungkin yang kalian maksud gitu lah jadi contoh kalau misalkan kita bikin kayak gini ya dibenerinnya jadi eclipse atau kita bikinnya misalkan kayak gini itu akan di diubah jadi persegi panjang mungkin dengan bentuk basic-basic dari shape yang sebelumnya tapi ini dengan keinginan kita sendiri gitu jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan pen tabletnya mungkin kalian bisa membuat objek baru Nah kalau ini sayangnya karena saya menggunakan mouse jadi sangat-sangat terbatas untuk untuk bentuk yang bisa gua buat kayak gitu karena pastinya bentuknya bakal jelek dan Adobe Illustrator akan membenarkannya secara gambar yang mendekati yang dimaksud dari mungkin dari sih pembuat desainnya kayak gitu oke mungkin itu aja untuk tutorial kali ini sebuah teman-teman bisa membahas semoga ini bisa membantu temen-temen lagi dan pastinya ini mungkin cocok untuk orang yang pakai pen tabletnya karena dengan pen tablet yang kita bisa ngegambar secara yang kita mau ya kalau menggunakan mouse kan agak ribet loh jadinya agak susah untuk membuat objek-objek yang unik kayak gitu oke mungkin itu aja untuk tutorial kali ini semoga bisa membantu dan jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel jauh King tutorial karena pertanyaan dengan tutorial marik lainnya subscribe di bawah subscribe oke dadah sub indo by broth3rmax